Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi dengan dapur seni Ibn Sina sahabat-sahabat yang baik kali ini seperti biasa saya memperkenalkan bahan-bahan buan setelah yang saya dapat dari ngebolang Hai ada banyak sekitar 20 ini dari sudah jadi lapak gading oran nah kali ini saya akan coba buat program kelapa ya ditanam di atas batu karang pertama kita bisa kupas sabut kelapaknya hati-hati supaya akar tidak rusak karena bahan ini sudah ada akarnya Hai dalam proses pengupasan menggunakan berbagai alat bisa pisau so kater pisau biasa yang penting bersihkan batok saat akar masih pendek ini akan lebih mudah oleh sebab itu harus hati-hati dalam memotongnya supaya akar itu utuh tidak teriris ya Nah kemudian sabutnya bisa dipakai lagi untuk pupuk jadi bisa dicampur dengan tanah sabutnya kembali dan jangan lupa akar-akar yang putus bisa diberikan irisan bawang merah sebagai perangsang akar batam merah juga bisa digunakan sebagai dasar di pot agar drenasinya cukup bagus nah ini kita punya batu karang dan akan dicoba Hai bohong kelai ini akan ditanam diprogram di batu karang dengan harapan nanti akarnya bisa membelit di dalam batu karang tersebut ada beberapa alat yang kita butuhkan termasuk kawat aluminium diikatkan pada pot ceper supaya tidak bergerak supaya kencang nah kemudian setelah kencang kembali mempersiapkan karpet yang biasa dipakai talang untuk membungkus pun kelaknya sehingga dia bisa tinggi nanti ketika akarnya sudah terprogram tinggal membuka karpetnya tentu saja secara bertahap nah bekas serabutnya jangan lupa jangan dibuang itu merupakan campuran tanah selain pasir nah cara ini bisa digunakan untuk membentuk akar jadi nanti setelah beberapa bulan karpetnya tinggal membuka posisikan bonkla sesuai dengan yang kita harapkan campuran pasir juga bisa digunakan karena kelapa pada umumnya senang tumbuh di daerah yang berpasir kita bisa lihat tanaman-tanaman kelapa yang ada di pantai tumbuh subur karena memang kelapa secara alamiah membutuhkan pasir ini sudah beres programnya seperti ini kemudian disiram agar tanahnya bisa turun kemudian diiris diiris mawar disayat mawar supaya tumbuh tunasnya tidak panjang sesuai dengan harapan kita agar tunasnya tumbuh lebih pendek dari tunas sebelumnya iris mawar ini merupakan salah satu teknik untuk mengerdilkan daun dan batang sebaiknya memang tidak dipotong dulu setelah diiris nunggu kering baru dipotong nah inilah hasilnya terima kasih semoga menginspirasi wassalamu selamat menikmati